Sumpah, SBM tahun lalu itu kayak lebih deg-degan, lebih gimana gitu, kayak gitu kan. Terus SBM tahun ini, bekerja, enjoy, kayak tenang, nggak ada beban sama sekali gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Trip Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya dengan Hermawan. Dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang mabah nih yang kemarin tuh pejuang PTN. Sinta Mabung Mabah. Welcome, Sinta. Hai, apa kabin lagi ya di sini? Iya, kedua kali nih sekarang. Gimana perasaannya nih setelah diterima gitu? Bener lah pastinya, nggak nyamk aja sih. Kayak ada kebanggaan tersendiri nggak sih? Ada sih. Pastilah orang-orang rumah juga, ya gitu. Lu hasil perjuangan dari GPR setahun ya? Iya, dua tahun. Selamat tahun belajarnya dua tahun. Oh, berarti jadi dua tahun belajarnya? Iya lah. Kan kelas 12 belajar. Tapi kan ada aja sih yang baru dipersiapinnya tuh pas udah mau UN, pas udah selesai UN. Pokoknya ujung-ujung... Iya. Ujung-ujung kelas 12. Bener sih. Tapi kalau Sinta ini dari awal masuk kelas 12 ya dipersiapin ya? Cuman ada sedikit problematika di akhir-akhir. Tapi yaudah. Trick friends, kalau kalian flashback ke episode lalu, permasalahan Sinta tuh apa, kalian bakalan kaget nih. Jangan lupa ditonton ya. Tapi ada aja sih, maksudnya yang udah dipersiapin dari awal kelas 12, tapi tetap aja nggak lolos gitu. Mungkin karena emang pas dia belajar kayak belum matang banget gitu. Kalau Sinta ini kemarin setahun, eh hitungannya dua tahun ya, maksudnya setahun GPR, katanya ya itu nggak full belajar. Katanya orang yang GPR terus buat belajar doang tuh naif gitu. Naif tuh maksudnya ya nggak 100% belajar, pasti ada kayak males-malesnya, ada kayak lagi rebahan-rebahannya, nongkrong-nongkrongnya. Itu bener nggak sih? Kalau aku sendiri sih, kalau belajar, belajar. Cuman kalau ada rasa males, pasti aja rasa hari dua hari. Ada rasa males, bosen belajar gitu, pasti ada. Tapi kalau belajar, harus belajar. Ada jadwalnya berarti doang? Kayak sehari tuh belajar berapa jam gitu? Ada. Cuman nggak dihitung sih. Kayak bisa belajar dari pagi sampai siang gitu. Nanti belajar lagi, belajar lagi. Berarti kayak fleksibel gitu ya? Kan orang-orang tuh pengennya lebih kayak terstruktur, makanya bikin scheduling sehari berapa jam, seminggu berapa hari. Biasanya orang-orang tuh bikin schedule. Kamu nggak bikin? Nggak. Aku ngalir aja ya. Mending sehari itu belajar. Dan belajar itu aku targetin minimal lima jam lah. Minimal. Kalau yang malas-malas palingnya tuh. Kenapa targetinnya tuh dari rentang waktunya lima jam, atau empat jam, atau berapa jam gitu? Kenapa nggak targetinnya tuh tersubbab gitu? Enggak. Karena aku targetinnya per materi itu loh. Permata pelajaran. Jadi kalau sebulan harus per materi itu, bukan per hari, per jamnya. Berarti cukup lama ya? Misal ekonominya aku bulan depan dulu. Nggak satu bab, satu mapel. Berarti kalau misal ekonomi aku harus satu bulan, nggak lari, yaudah aku. Yang penting kalau satu bulan seharinya itu, yang penting belajar gitu loh. Berarti disusunnya itu permata pelajaran. Kalau mata pelajaran udah selesai, baru lanjut mata pelajaran deh. Kenapa milihnya kayak gitu? Kan biasanya banyak tuh orang yang mempelajari banyak hal sekaligus, tapi nggak langsung selesai. Kayak bertahap gitu. Nggak suka aja kalau misal loncat-loncat itu, lebih nggak enak kalau di otakku. Lebih nggak nyambung. Apalagi kalau sejarah-sejarah itu kan harus urut peristiwanya itu urut loh. Harus urut bener nggak, yang nggak bisa meloncat-loncat. Tapi tetap aja kan ada kayak itu, ada kayak hubungan antara satu sama lain, makanya kadang ada yang suka nggak sesuai gitu. Karena tiap plot twist-nya kayak beda-beda gitu. Iya sih, cuman aku, nggak tahu ataku lebih mencernayang kayak gitu. Tapi di akhir, misalnya udah setahun nih, berarti udah 12 bulan, udah sekian mata pelajar yang dikuasain. Mata pelajaran yang awal-awal nih, di bulan-bulan awal itu masih inget nggak sih? Kan udah lama banget tuh. Kan kita misal target, kan kita bulan Januari itu, aku target udah selesai semua. Tapi kan sistemnya beda kan, jadi yang sejarah-sejarah itu nggak belajar cuman nggak guna gitu. Tapi ya berguna sih buat ilmu juga. Cuman yang diteskan kan cuman subab TPS doang. Jadi pas bulan Januari itu, aku udah kelar materi yang sosum, pas Januari itu aku TO-TO. TO kan juga melatih ingatan gitu. Tapi barusan kamu jahat banget sih bilang, kalau sia-sia nggak berguna belajarnya. Barang sih ini, kayaknya kalau Pak Nadi ngedengar, bisa-bisa kacau. Ya, gimana ya? Kan udah belajar, aku aja pas. Itu apa namanya? Pengumuman TPS doang aja. Ha? Shock aja gitu, soalnya nilai ku tinggi juga di TKA kan. Lumung nilai ku tuh di TKA, cuman yang diteskan, TPS-nya doang ya kecewa gimana gitu. Tapi yaudah lah. Daripada nggak diadain. Iya, segitu masih diadain tuh, masih bersyukur banget gitu kan. Ada beberapa, kayak kedinasan yang nggak diadain gitu kan. Ya, sepan gitu mas Januari. Nggak stand doang sih kemarin tuh, apalagi ya lupa. Tapi awal-awal bener sih, banyak yang kaget, banyak yang kayak, ha? Sia-sia dong gue belajar gitu ya. Banyak yang kecewa juga sih. Bener banget. Cuman ya kali, kita nggak ngikutin, ya kita sendiri yang rugi dong. Udah gapier, pasang ngulang lagi. Teman-teman lu banyak yang ini nggak sih, yang emang TKA-nya bagus, terus di TPS-nya lemah, jadi dia nggak lolos gitu. Kalau temen, nggak tau, nggak ada sih. Tapi aku, ada temen-temen online semua, nggak ada temen offline-nya. Ya ampun, kasihan banget, nggak punya temen. Sini, sini, sini. Pas aku perjuangin PTN tuh, temen aku, temen offline, eh online semua, nggak ada temen offline-nya. Kecuali pas kelas 12 ya. Itu temen offline-mu tuh kayak, nggak mau, bukan kamu ya, nggak seperjuangan untuk masuk ke PTN, atau gimana sih kok, jadi nggak bisa berteman-teman mereka? SM, kak. Jadi udah pada kerja deh. Jadi satu kelas kamu waktu kemarin, yang masuk ke dunia perkulian tuh berapa orang sih? Aku sama temenku satu. Dua. Yang sekelas loh. Yang sekelas. Temenmu yang satu lagi masuk PTN juga? PTS di Semarang. PTS di Semarang. Kenapa dia nggak mau masuk PTN? Karena dia abis lulus kerja dulu, ngumpulin duit buat masuk PTS. PTS. Padahal kan dia masih punya kesempatan tuh, buat masuk PTN. Iya nggak sih? Cowok sih. Cowok juga. Tapi kan, kalau temenku prinsipnya gitu sih, kerja dulu baru. Mungkin dia nggak kayak, nggak mau ribet gitu ya, karena mungkin udah pusing sama kerjaan, harus belajar lagi kan. Tapi ini, contoh bukti nyatanya ya, untuk pejuang PTN yang lolos, SBM PTN itu nggak gampang guys. Sampai setahun, dua tahun belajarnya gitu. Sinta ini ngerasain banget kan ya, kayak males-malesnya, pusing-pusingnya, pas proses pembelajarannya. Pernah deadline materi itu, sampai jadi jam berapa, jam 10 pagi, sampai jam 11 malam, eh, sampai jam 1 malam, itu aku cuma makan doang sih, raya-raya. Para babci itu, kerasa banget. Makan doang, nggak mandi? Ya mandi, tapi ya sebatas kayak gitu lah, kayak gitu doang, abis itu langsung, ngejar lagi, ngejar lagi, jam 11 pagi, apa 10 ya, antara itu, sampai jam 1 malam, baru kelar. Itu lebih dari 12 jam loh, itu lebih dari 12 jam, dan kamu masih kuat. Kuat? Ya gimana lagi? Besoknya tepar nggak? Nggak. Besoknya lanjut lagi? Lanjut dong. Gila sih ini, bener-bener perjuangannya tuh, kayak ambis banget gitu. Tapi temen-temenmu yang lebih ambis tuh, kayak gimana sih? Mereka, cara belajarnya, metodenya, kayaknya lebih ekstrim lagi deh. Nggak tahu. Aku nggak pernah tanya-tanya sih, sama temen-temenku. Yang penting kamu udah lulus ya, kamu tenang gitu. Iya, aku juga sebenarnya, udah lolos di SBMPN sih, Politeknik tau nggak? Iya, Politeknik yang di sana. Negeri, aku udah lolos, jadinya, udah lumayan lah ya, lumayan lega. Eh, dapet juga UNER. Buat masuk UNER tuh, susah loh. Soalnya kan, pada kaum perempuan ya, terutama, pada pengen banget masuk situ. Iya, bersyukur. Tapi emang, kalau untuk masuk, ke dunia perkuliahan, ya, melanjutkan pendidikan tuh, kayak ada dorongan nggak sih, dari orang tua atau keluarga? Ada kayak tekanan nggak sih? Kalau dari orang tua sendiri sih, enggak sih, dukung-dukung aja. Cuman, dari, kadang saudara-saudara gitu lah. Biasalah, yang mau jatuhin kan banyak. Jangan dibahas gitu. Kita beda pembahasan. Iya. Udah-udah. Udah, itu mah, masalah sosial. Jangan-jangan dibahas. Tapi teman-temanmu, yang emang belum lolos tahun ini, kayak, ini nggak sih? Kayak ngerasa iri gitu. Buat ngeliat teman-teman. Karena aku udah pasang t-bone kan ya, udah kan, t-bone itu kan wajib buat, lulusan PKKNB. Terus tuh, aku dibilang, kamu halu ya masuk UNER. Kamu? Terus kan, dia udah komen, udah, selamat ya, kayak gitu. Terus dia, pembahasan lagi, Tim, kamu kuliah dimana? Terus, Tana udah komen deh. Terus, aku bilang, kamu kira aku, p-bone aku bohong. Aku bilang gitu dong. Iya, aku kira bohong. Oh, yaudah. Kayak gitu. Bawain aja. Nggak bawa pusing kamu. Harusnya dijawabin nih kamu. Jadi bilang bos gitu. Tapi ada aja sih, benernya. Kayak gitu tuh ada aja. Bahkan, ada kayak cerotehan-cerotehan para mahasiswa gitu ya, aku lihat. Belum lama kemarin sih, di Instagram. Dia nanya, kamu udah kuliah ya? Iya nih. Kamu, kamu kapan? Oh, aku kerja dulu. Aku mah nggak mau merepotin orang tua gitu. Aku mau kerja dulu, baru kuliah pakai uang sendiri gitu. Jadi dia tuh kayak seolah, apa ya, kayak menjatuhkan temennya yang masuk ke PTN. Sedangkan dia nggak masuk ke PTN karena emang pengen kerja dulu. ya jangan sampai lah saling menjatuhkan kayak gitu. Iya lah. Tapi teman-teman lu yang belum lurus tuh kayak support kamu nggak sih? Selamat ya, congratulations. Semoga sukses serius gitu sih. Ya, kebanyakan. Teman-teman online ya? Teman-teman online ada sih, tapi ya yang sesama, tapi yang udah lulus juga, udah lolos, udah kuliah gitu-gitu. Kalingnya. Kalau yang teman kelas, nggak ada sama sekali yang appreciation. Ya ampun, sedih banget kayaknya. Kamu nggak, nggak, sorry-sori-sori. Ntar ada ini lagi, ada pelanggaran. Kayak kemarin kata apa tuh? Tikat, tikat, tikat boleh loh. Tikat, tikat. Janganlah. Tapi bener sih, kalau untuk perjuangan yang nggak main-main buat masuk sebuah PTN tuh. Dan, yang udah masuk tuh kayak, bukan kayak pansos ya. Ya, pokoknya gitu loh. Wih, gue udah masuk main dong gitu. Kamu, kamu belum ya apa? Banyak nggak sih yang kayak gitu? Ya, banyak sih. Pasti, adalah temenku juga yang, temen baru, temen seangkatan juga, gue udah masuk uner nih, kayak gitu-gitu. Tapi aku udah biasa aja, ya bukan biasa aja sih, apresiasi tetap, tapi nggak terlalu, membanggakan. Soalnya kan, kasihan juga sama yang belum lulus. Semangat ya, belum lulusus. Iya, thank you. Juga, nggak apa-apa kok, tapi juga nggak apa-apa. Jangan gitu dong, mudah dapet. Jangan disiasiain. Iya, maksudnya kemarin, Kak. Eh, kemarin tuh aku podcast sama orang, yang di tahun pertama dia nyobain SBM PTN lulus, tapi nggak diambil. Terus tahun keduanya, dia nyoba, tapi ditolak semua. SBM ditolak, ujian mandiri, tiga ditolak. Coba ntar tonton deh, habis ini. Dan disitu juga dia bilang sih, buat kalian, yang udah lolos SBM PTN, dan udah masuk PTN, percayalah itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah, pintu gorbang awal kalian, dan menuju kehidupan yang sebenarnya. Baru, kan baru, PB, baru BKKMB juga kan, udah dikasih tau tantangan-tantangannya, buat email-email, terus pikir, lu masuk PTN susah, lulusnya juga. Iya, bisa dibilang. Makin susah, mau masuknya aja susah, apalagi pas dijalanin ya prosesnya. Tapi masih mending sih, nggak seberat kedinasan. Kedinasan tuh, wah itu parah banget sih. Kayak, ditekan banget, harus, harus bisa, kalau nggak bisa, ya gugur gitu. Parah sih gitu. Kayak, stand aja kan, kalau, apa sih, eh, kalau, gimana dikit, DO gimana dikit, DO gitu kan. Iya itu, gimana dikit, DO, gimana dikit, DO. Jadi jangan sampai lah, karena, kesempatan ini tuh, nggak bisa didapetin sama semua orang loh. Semua orang, memang sih punya kesempatan ya, punya kemungkinan untuk masuk, cuman, nggak seberuntung, kalian-kalian gitu. Iya sih. Ya jangan sampai, peran Tuhan. Jangan sampai, sampai dijadiin, bahan, apa ya, untuk pamer-pamer di sosial media lah, jangan sampai, kan banyak juga, yang cuman pengen dapet, ini ya, jaket kuning, cuman pengen albumaternya aja, biar dilihat orang. Emang sih, banyak yang terang. Terus, Sinta ini sendiri, untuk, menghadapi, proses yang panjang, dan rumit, dan sangat berat ini, udah siap belum sih? Ya, bisa dibilang, siap nggak siap sih, harus siap. Cuma ya, kan udah belajar dari pengalaman sebelumnya juga sih, jadi, lebih, mikirin ke depannya lagi, soalnya, yang belakang itu, lebih kacau. Jadi, jangan sampai kacau, dari yang sebelumnya. Kalau untuk, kayak, proses nanti ke depannya itu, suka nanya nggak sih, ke kawasan, senior-senior, yang emang punya, hubungan relasi sama Sinta nih ya, kan ntar kayak gimana sih, kayak gitu, suka kayak gitu nggak sih? Untuk, saat ini belum, soalnya kan, masih kuliah online juga kan, nggak tau cuttingnya, siapa-siapa. Iya, semoga ntar, cepat selesailah COVID-nya, karena, banyak banget yang didogikan, dari COVID-nya nih. Oke, mudah banget sih. Iya, sedih sih, karena, belum bisa, ketemu, belum bisa, tau, siapa aja, belum bisa offline, tapi ya, it's okay lah, setidaknya, udah masuk, udah seneng, udah lega. Iya bener, bener. Punya target ini nggak, nyelesaikan kuliah, 3,5 tahun? kalau, aku melo, seblot aja sih, kalau, nyelesaikan cepat, soalnya mau, ikut, UKM, kayak gitu-gitu. It's okay sih, tapi, berarti, fokus kuliah, terus dong, nggak, sambil nyambi-nyambi, part time gitu? Nggak tau sih, kalau libur panjang, mungkin, pingin magang juga. Sekarang kan, misalnya kayak libur semester. Iya kan, pasti banyak waktu dong. Iya, tapi, nggak ada pikiran buat, sambil part time. InsyaAllah, tapi, kedepannya pasti bakalan, lebih sulit lagi. Terus, banyak banget cobaannya, pasti banyak banget kayak, rasa-rasa males, yang bikin, para malas isa tuh, kayak, jatuh terpuruk gitu. Sekarang sih, iya-iya gitu kan. Sekarang, ah, kayak gitu dong, gue nggak akan terpengaruh gitu. Tapi, nanti, siapa tau kan, kita nggak tau. Biasanya gitu sih, pengalaman mahasiswa, yang suka dicuratin di sosial. Pasti, setiap mahasiswa, ada tantangannya sendiri kan. Nggak, cuma mulus kuliah, gitu-gitu aja, ya nggak lah. Tantangannya, tiap mahasiswa beda. Kamu tertarik nggak sih, kayak masuk organisasi-organisasi, atau porong-porong, nanti di perpelian? Tertarik banget. Masuk BEM mau? Soft skill. Oh, aku udah rencana, buat masuk Hima dulu, terus masuk BEM. Karena banyak banget, yang mau pelajarin dari situ. Semoga aja bisa masuk ya. Amin. Tapi kalau udah masuk, jangan disiasiain, ambil ilmu sebanyak mungkin, karena, kita nggak bakal tau, kehidupan ini seperti apa, tanpa adanya pengalaman dari situ. Pokoknya, banyak banget sih, ilmu yang bakalan diambil dari situ. Bener sih. Dan biasanya, aku nih kayak orang yang, sering ngasih saran, atau ngasih masukan, biasanya malah nggak, kayak gitu lah pokoknya. Nggak apa. Kita bisa ngasih tau ke orang, tapi diri kita sendiri tuh, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak mampu gitu. Ya, paham-paham. Ya, maaf aja kalau kayak gitu ya. Karena emang, ya, begitulah kehidupan kita. Yang penting, tetap, semangat. Iya, semangat. Eh, iya, rodinya tuh apa sih lupa? Studi ke Jepangan. Kemarin kayaknya nggak ngasih tau deh. Ke Jepangan. Tau nggak? Nggak, emang nggak ngasih tau. Iya, kemarin nggak ngasih tau tuh, parah. Kaget ngeliat pas di Tui Bonia, kok studi ke Jepangan loh. Kenapa, kenapa kok pengen jadi Jepangan sih? Karena pengen tertarik sama kebudayaan orang Jepang juga. Pemikiran orang-orang di negara Jepang gimana sih? Kok bisa jadi negara semaju itu gitu? Anaknya, eh anaknya. kan sih sama kulturnya juga. Adeknya Jerumpolin ya. Tapi dia keren banget sih. Punya dedikasi yang sebesar itu. Untuk keluarganya loh. Dia niat pertama tuh untuk keluarganya. Dan kemudian makin kesini pengen jadi kementeri pendidikan di Indonesia. Wah, semoga Bang Gier bisa jadi menteri ya Bang. Ntar ganti sama Sinta nih menterinya. Kalau menterinya Jerume asik banget kayaknya ya. Ntar kalau pidato dia logat jawanya kenalnya keluar. Mantapu jiwa gitu. Iya, mantapu jiwa. Oh, pecada pokoknya kebayang sih kalau dia jadi presiden kayak gimana. kayaknya bakal viral ya. Viral. Viral terus sih aja. Tapi bener sih emang budaya Jepang tuh beda banget sama budaya kita kan. Mereka tuh sampai sekarang aja kayak masih memegang teguh gitu. Mereka bangga dengan apa yang mereka pakai gitu. Mereka bangga dengan apa yang udah diturun-temurun di tradisinya. Sedangkan kita di Indonesia akulturasinya tuh kental gitu. jadi budaya dari internalnya kayak kurang terekspos gitu loh. Sekarang lihat ya, banyak nggak sih yang pakai belanggon? kan sedikit ya. Banyak nggak sih yang pakai kebaya? Berarti masih banyak lain, tapi kayaknya nggak semua gitu. Sebagian besar kayak masih terbawa zaman sekarang gitu. Karena ya itulah namanya akulturasi nggak bisa kita punggiri kan. Kalau di Jepang tuh beda gitu. Sampai sekarang pun mereka bangga dengan apa yang mereka pakai gitu. dan bahasanya pun lebih mengutamakan bahasa Jepang kan. Kalau di sini wah bisa ngomong bahasa Inggris aja keren gitu ya. Tapi nggak ada rasa kebanggaan untuk berbahasa Indonesia. Bentar, bentar. Tadi nggak tahu, nggak mungkin. Tadi nggak ini ya suaranya nggak masuk. Masuk, cuman gambarnya nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Sekarang gimana? Gambarnya udah ada. Udah aman. Tapi selain dari kebudayaannya apa sih alasan yang kuat Sinta pengen masuk ke kebudayaan Jepang ini? Lebih ke tertarik sama kemarin pas ada itu kan temennya saudaraku anak eh sastra Jepang. Itu dia cerita banyak banget dan aku wah ternyata gini. Jadi why not? Terus aku juga konsultasi juga sama beberapa orang. Tapi kalau ternyata ya temannya saudaramu itu sastra Jerman kamu kemungkinan bakalan milih kemungkinan ya seandainya seandainya kalau dia sastra Jerman kamu bakal milih studi Jerman gak? Enggak sih karena aku udah di awal udah nyari taunya tentang sastra Jepang sama sastra Perancis. aku mau apply sastra Perancis UGM cuma gak berjadu. Mikir dua kali gitu. Berat banget Perancis. Kalau gak salah tuh Perancis sama Jerman lebih populer Jerman sih di dunia dalam berbahasa ya kalau gak salah sih. Iya. Jerman paling susah kayaknya. Jerman paling susah. gak tau sih tapi kemarin waktu ada anak ini ya mahasiswa yang sastra Jerman Jerman tuh mirip-mirip sama bahasa Inggris tapi gak tau juga sih kemarin dia ini aja sih kayak introduction aja gak gak sampai yang formal banget gitu gak introduction aja sih dia mirip-mirip sih bahasa Inggris kenapa gak Turki Turki kan lebih populer lagi tuh Jepang aja yang negaranya menarik Turki tuh Eropa ya kan enak tuh adem gitu kan lebih lebih suka pikiran orang-orang Jepang aja sih kalau Jepang di sana di sana pengen banyak juga di UNER banyak juga exchange-exchange gitu cuman temen temen sekuliahanku banyak yang udah jago jadi kayak plus gitu loh buat saingannya buat saingan dapetin exchange-nya kayak mikir dua kali gitu ya kita tuh kayak mampu gak sih gitu kan kayak pantas gak sih soalnya dia udah dapet sertifikat-sertifikat gitu sertifikat apa JLPT kayak iya JLPT udah N4 dia N4 lumayan sih tau gak tau gak guru aku di SMK kemarin N2 loh banget N3 aja susah banget Jirume entah tuh lebih jago dia Jirume kan emang udah tinggal disana tapi aku salah sih dia lomba pidato bahasa Jepang dan dia yang menang gitu orang Jepang sendiri kalah gitu berarti dia membagakan Indo di Indo mau dia enggak ini sih enggak lain bukan pengen membanggakan negaranya sendiri saluti sama Bang Jerong kamu mau gak kayak mengikuti jejaknya Bang Jerong gitu mau banget udah pinter banget matematikanya pinter banget iya dan dia tuh kayak gak sombong gitu loh kayak matematikanya tuh dibikin semudah dan dibagi kayak bikin fun gitu bikin fun sama fans-fansnya gitu fansnya juga jadi kayak antusias buat belajar matematika gitu enggak image-nya tuh kayak enggak buruk iya sih bagi ilmu juga banyak banget dia bagiin ilmu sama anak-anak pelajar Indo kan nanti kalau kamu udah ke Jepang kalau emang ingin ikutin jejaknya Bang Jerong jangan lo tau kayak gitu ya sharing-sharing ilmunya gitu jangan cuman sharing-sharing ini aku landi di Okinawa dong aku landi di Shibuya dong jangan gitu doang enggak salah satu cita-cita aku ingin menginspirasi orang lain kalau cita-citanya yang sudah tercapai gimana ya syukur lah masuk PTN yang udah tercapai kemarin udah bisa menginspirasi orang kenapa kemarin kan udah bisa menginspirasi orang iya berarti udah tersapai iya sih pengen skala yang lebih besar mendunia ya internasional ntar kayak gimana terkenal dimana-mana temen-temen sekarang tuh banyak banget yang emang enggak lolos ya mungkin karena emang belum rezekinya enggak seberuntung yang lain kamu kayak ada pesan enggak sih buat mereka yang emang harus gap year lagi tahun ini iya tadi ngelak tau suaranya enggak ada ini jaringan kok gimana sih iya tadi enggak ada tapi sekarang ada kan ada ada aman iya sekarang kan banyak yang emang harus gap year ya mungkin karena emang belum rezekinya tahun ini jadi harus terpaksa gap year lagi ada pesan enggak sih yang mau kamu sampaikan buat mereka yang emang belum seberuntung kamu untuk los SPBM tahun ini iya pesannya jangan lupa belajar sama dibatin Tuhan dimanapun proses kamu itu mendalam banget loh dibatin Tuhan di setiap prosesnya enggak bisa apa ya itu berat banget aku sendiri aku sendiri ngerasain pas SBM tahun ini sama SBM tahun lalu itu beda banget sumpah SBM tahun lalu itu kayak lebih dekan lebih gimana gitu kan terus SBM tahun ini aja enjoy kayak tenang enggak ada beban sama sekali gitu ribatin Tuhan di setiap prosesnya karena kita udah berusaha kita udah etiar kita udah doa tinggal Tuhan yang bekerja gitu ya wow oke thank you nih Sinta udah podcast bareng kita lagi yang kedua kali loh oke nanti undang aku lagi ya nah iya pasti pokoknya harus jadi menteri dulu ntar diundang lagi menteri BEM nanti menterinya ntar ganti jangan Bang Jirom terus Sinta ntar jadi menteri pendidikan tapi nanti kalau emang udah jadi menteri jangan lupa ya sama Tidik Kerja jangan lupa sama Angga enggak lah awas aja kalau lupa jangan-jangan dibom jadi dibom ya thank you ya Sinta juga semangat terus semoga proses kedepannya bisa dijalanin apapun nanti kayak gimana pokoknya harus bisa jalanin terus oke semangat terus buat Tidik Kerja sukses terus amin thank you ya tonton terus Tidik Podcast ngobrol dulu aja sayangga Herman pamit dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati